Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Anam. Pemirsa untuk mencegah bencana alam longsor maupun banjir bandang di musim penghujan ini, ratusan elemen masyarakat di Tulungagung beramai-ramai menggelar penghijauan tanaman produksi di Gunung Patok. Penghijauan ini diharapkan nantinya juga menjadi wisata petik buah. Ratusan warga dari 60 elemen masyarakat di Tulungagung bersama kepolisian, TNI, Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Perhutani menggelar penghijauan di Gunung Patok, Desa Junjung, Kejamatan Sumber Gempol yang nyaris seluruhnya gundul. Selain mencegah banjir dan tanah longsor, gerakan tandur bareng ini merupakan upaya untuk penyelamatan mata air dan satwa yang ada di Gunung Patok. Mereka yang mengikuti penghijauan masal ini nampak antusias untuk menanam bibit tanaman produksi sebanyak 2.500, di antaranya jambu mente, jambu kristal, sawo, sirsak, dan mangga di setiap lereng bukit yang juga dijadikan kawasan konservasi Argo Patok Candi Dadi seluas 10 hektare. Penghijauan ini dilakukan setiap tahun di lahan milik perhutani yang dikelola oleh beberapa penggiat pecinta alam dan menanam tanaman produksi agar tidak lagi terjadi pencurian kayu secara ilegal, namun hanya dapat dimanfaatkan buahnya saja. Bahkan kawasan konservasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu destinasi wisata petik buah yang baru ditulung agung. Lahan yang dikelola apa isi sendiri untuk utang lindung ini berapa hektare Pak? Hampir 10 hektare. Jadi kerjasama dengan perhutani. Terus untuk yang lahan untuk rebuisasi ini? Ya lahan itu yang kita pakai. Berapa hektare Pak? 9 popa, hampir 10 hektare. Keseluruhan itu Pak ya? Ya terus kita tanam, kecuali yang di atas yang batu-batu nggak bisa dong. Yang bisa, karena di atas itu batu nggak ada tanahnya. Jenis tanam mana Pak ini Pak? Babuan Mas. Kenapa kamu memilih babuan? Ya yang produktif, artinya buah-buahan itu nanti yang diambil buahnya. Kalau kayu, biar diambil kayunya habis nanti. Jadi kita nanti diambil buahnya. Pak ada semacam kiat khusus atau trik khusus nggak akan di sini kan kalau musim kemarau kan kering Pak. Agar tanaman bisa tumbuh, gimana Pak? Di atas ada air Mas. Jadi di atas itu ada sumber air yang itu bisa kita pakai untuk ngairi tanaman, untuk nyirami tanaman kita. Sehingga insya Allah tingkat hidupnya tinggi di sini. Terus ini yang dilipatkan berapa Pak untuk penghijauan ini Pak? Hari ini undangannya 500, saya sepertinya lebih. Karena ada 60 lebih komunitas yang datang. Sementara itu Kapolres Tulungagung mengapresiasi kegiatan tandur bareng di Gunung Patok ini dan berharap ke depannya ribuan bibit tanaman produksi yang ditanam oleh ratusan warga dapat memberikan manfaat bagi warga sekitar. Bahkan gerakan penghijauan ini salah satu cara untuk mencegah berbagai kejadian bencana longsor, banjir bandang, dan kekurangan air di saat musim kemarau. Jadi hari ini kita melaksanakan tandur bareng lima tahun 2020. Ini merupakan suatu kegiatan yang luar biasa, di mana Pak Kapolres juga memerintahkan kita, untuk melaksanakan penanaman pohon kembali. Memang penanaman pohon ini bukan saat ini kerasa, tetapi nanti mungkin sekitar 10 sampai 10 tahun ke depan, ini bisa ditikmati oleh anak-anak sekitar nantinya. Harapan kita dengan semakin banyak masyarakat yang peduli hari ini, kita bisa melihat sekitar 500 orang masyarakat lebih yang berpartisipasi untuk pelaksanaan kegiatan ini, bermacam-macam komunitas dari pelajar, dari tokoh-tokoh agama, pemuda-pemuda agama, insansi tersebut dan banyak sekali komunitas-komunitas yang hadir, sekitar lebih kurang 60 komunitas, sangat luar biasa sekali. Bahwa sekarang masyarakat itu benar-benar peduli tentang kegiatan penanaman hutan kembali. Karena apa? Pada saat musim kemarau, otomatis ini kan rawan kebakaran dan juga sumber keterinan. Tetapi harapan kita ke depan, semakin banyak penanaman pohon, maka bisa menjadi sumber mata air dan juga menangkan rencana alam seperti tanah lawan. Dari Tulungagung, Sogipamungkas, KSTV Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV.